Ahli digital forensik post-lapforma Bespolri, Adi Setia menyebut tak ada perubahan rekaman CCTV dari file rekaman yang diberikan terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik. Hal ini diungkapkan Adi saat hadir sebagai saksi dalam sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Jumat 23 Desember 2022. Awalnya, pengacara Arif Rahman menanyakan pada ahli mengenai modify atau perubahan terkait file rekaman CCTV. Namun, Adi menjelaskan bahwa modifikasi yang dimaksud bukan diedit untuk merusak barang bukti, melainkan hanya terkait dengan status pemindahan file tanpa merubah isi rekaman. Di sini disebut waktu modified adalah terjadi perubahan, bahwa isi file atau dokumen elektronik terjadi perubahan. Bisa dijelaskan maksud perubahan karena tadi ahli bilang tidak ketahuan ini di-copy atau di-cut atau di-edit. Jadi modify itu merujuk pada kapan file itu dimodifikasi. Dalam hal ini, jika memang dalam analisa dari push lapor yaitu komple heri tidak ada penyisipan frame atau proses editing, maka bisa disembuhkan bahwa informasi modify ini merupakan merujuk pada tanggal kapan video itu di-spot ke dalam media penyimpanan eksternal. Dalam kasus ini, Arif Rahman Arifin diduga telah mematahkan laptop yang sempat digunakan untuk menyimpan salinan rekaman CCTV di sekitar rumah Dina Sambo. Meski demikian, Arif juga menyimpan file rekaman tersebut dan telah diserahkan kepada penyidik. Arif pun didakwai oleh Jaksa melakukan perintangan proses penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua bersama dengan Ferdi Sambo dan lima anggota polisi lainnya. Terima kasih telah menonton!